channel di Windows Center tempatnya adalah cerita lagu perbaru siap mau sembali lagi yang bercerita raja naga yang sekai menjadi manusia kita ingin masih di akademik akademik ya kita akan baru dan dikansi dan juga di seluruh yang diri mempunyai orang masyarakat hari ini Ray sedang otw ke tempat ekstra kurikuler seni bela diri ia ingat kalau ketua yang ia selamatkan dulu adalah guru di seni bela diri ia juga penasaran dengan skill barunya itu ya yaitu mana simponing itu adalah skill aktifasi mana tubuh tapi masih nol Ray saat ini tidak bisa mengaktifkan mana tubuh padahal saat ini ia sudah ranking 10 berkat mengalahkan si begudal anaknya Del seperti itu ya kemudian Ray sampai ke tempat yang terpencil ya masih di akademi sih tapi ini tempat yang terpojok di akademi tidak ada yang ngurus dah kotor banget dah kayak rumah hantu Ray jadi ngelak ini beneran kelas tetua yang ia selamatkan gak ya kok gini amat dah assalamualaikum ada orang gak punten permisi ada orang gak disini yah karena gak ada yang nyahut Ray pun memasuki tempat aulas seni bela diri ia mau mencari penghuninya sepi amat dah disini dan ketika ia memasuki sebuah ruangan ia mendapati seorang kakek ia sedang duduk di posisi miring itu ya Ray pun menghampirinya permisi kakek apakah kau guru disini dan ketika dipenggang pundaknya kakek itu langsung bangun dan duak yah malahan Ray dibanting kakek itu sangat kuat banget dah ia langsung membanting si Ray kakek ini aku kakek aku yang kau suruh untuk masuk seni bela diri walah gitu yah aku kira kau itu penyusup yah selamat datang yah selamat datang kau murid pertama tahun ini wanjir Ray sendirian berarti Ray pun disuruh duduk kakek itu akan menjelaskan tentang seni bela diri tapi Ray takut kenapa tidak ada siswa lain yang mendaftar kelas seni bela diri cuma Ray yang mendaftar disini waduh gaswat kemudian tetua menjelaskan tentang seni bela diri kelas ini cuma mengajarkan tentang pengendalian kitubuh bagi siswa yang belum bisa mengaktifkan kitubuh biasanya mereka datang kesini dan sepertinya kau belum menguasai kitubuh yah waduh udah lah kakek jangan menghina aku memang aku ini belum menguasai kitubuh ucap Ray tapi sebelum itu apa kau tahu tentang Duck Guild apaan itu kakek apa itu orang-orang yang kemarin menyerangmu yah betul sih tapi kau harus tahu kalau Duck Guild itu adalah organisasi yang mau menghancurkan kerajaan Aluri dan juga mau merumpuhkan akademi Afrion mereka ada dimana-mana kau harus hati-hati yah wanjir gitu yah apa mungkin Duck Guild ini ada hubungannya dengan ayahnya Ray apa ayah Ray itu dibawa sama mereka ini sesuatu yang harus diselidiki tapi sekarang harus latihan dulu bos sebelum menyelidiki lebih jauh Ray berharap kakek tua ini bisa membantunya menjadi lebih kuat kemudian kakek tua itu memperkenalkan diri ia sambil membuka bajunya itu yah namanya adalah Von ia adalah elder ke enam di akademi Afrion ia ingin Ray memukulnya sekarang juga ia ingin tahu sekuat apa Ray itu oke siap kalau tumbuk menumbuk Ray jagonya Ray pun bersiap dengan pukulan terbaiknya dan buuuuk kakek Von diam ia menahan pukulan Ray dengan mudah Ray kaget kenapa pukulannya sangat mudah ditahan waduh tanganku jadi sakit kek tubuhmu lebih keras daripada batu tapi ternyata si kakek Von berbinar-binar melihat kekuatan Ray ia sangat senang Ray mau belajar seni bela diri ia akan mengeluarkan semua tentang ki yah kau murid yang hebat ayo mulai latihan yah wanjir baru ketemu udah latihan dan yah beberapa saat kemudian Ray sekarang sedang diajariki tubuh oleh kakek Von ia sedang melatih Ray untuk merasakan ki tubuh dari tubuhnya kakek Von Ray merasa tubuhnya ada kehangatan yang mengalir apa itu yang disebut dengan ki tubuh diam dulu bocah konsentrasi oke Ray pun konsentrasi untuk merasakan mana yang mengalir dalam tubuhnya jadi ini yang disebut dengan ki tubuh ini seperti mana magic ketika Ray masih menjadi naga merah dan tiba-tiba beruk waduh kenapa kakek Von malah amruk dan lagi mana simpon yang telah aktif waduh gimana ini tau-tau aktif Ray pun berusaha untuk membangunkan kakek Von ia mengecek detak jantungnya wah masih hidup aman dia cuma pingsan kenapa ya malah pingsan apakah kakek Von terlalu tua untuk mengaliriki tubuh tapi bener-bener mantap ini mana simpon yang full 100% padahal cuma latihan merasakan ki tubuh apa ini kinya si kakek Von itu ya si kakek Von itu kinya diserap sama mana simponing walah kalau gitu energi kakek Von tersedot habis waduh 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 bahaya semoga kakek Von itu tidak mau undardah dan ya daripada nunggu kakek Von pingsan Ray mau mencoba mana simponing Ray pun mengawali dengan mengaktifkan Dragon Eye wah Ray bisa merasakan dan melihat ki tubuhnya sekarang ia mengalirkan mana dari dalam tubuhnya wanjir dah ini seperti dirinya saat menjadi naga merah jadi ini yang disebut dengan ki tubuh oleh manusia Ray pun mau membuat manipulasi mana yang ia sebut Dragon Breed itu jurusnya ketika ia menjadi naga Ray pun berusaha untuk mengumpulkan mananya dalam satu titik dan ia akan menyemburkannya menjadi fireball tapi malah gagal walah ini berbeda dengan mana ini lebih padat dan tidak bisa mengalir sendiri harus dipaksa mengalir okelah dicoba lagi langsung konsentrasi padatkan dulu satu titik fokus kumpulkan padatkan kumpulkan padatkan dan berhasil satu titik mana fireball terbentuk tapi tekanannya terlalu besar ini benar-benar bukan mana ini berat sekali bos terlalu padat tekanannya begitu berat wanjir dah malah sakit ini tubuhnya gaswat gaswat bahaya ini Ray kehilangan fokus tubuhnya tidak bisa menahan aliran Ki yang ia kumpulkan kemudian kakek Von bangun ia sadar Ray melakukan sesuatu yang berbahaya dan BOOM waduh kakek Von panik ini ledakan Ki tubuh yang tidak terkontrol bahaya ini bos kakek Von langsung menekan titik meridian Ray ia akan membuang Ki yang ia kumpulkan dan BOOM diambil itu aliran Ki nya sama kakek Von dan dibuang keluar dan ternyata TURURUR aliran Ki itu menghancurkan halaman akademi kakek Von wanjir dah kekuatannya besar dan kekuatan itu ada dalam tubuh Ray gile bener tapi Ray ternyata lemas ia pun ambruk dan yah beberapa saat kemudian Ray membuka matanya ia melihat Kylie dan Naslavia ternyata Ray dibawa ke rumah sakit dan disini teman-temannya ada disitu yah teman-temannya Ray itu sedang merawat Ray mereka berdua mengambil kelas medis jadinya sekarang mereka ada di rumah sakit Ray bertanya siapa yang membawa dirinya sampai kesini Kylie menjawab kalau yang membawanya Ray itu adalah kakek tua yang berotot waduh ia sangat mengkhawatirkan dirimu Ray Naslavia bertanya siapa orang tua itu Ray itu kakek Von dia adalah instruktur seni bela diri tapi ia mengajari tentang hitubuh dan aku telah membuat kesalahan jadinya malah ambruk kemudian disitu ada Ray ia mengintip hei berisik amat gue lagi tidur cok kenapa kalian malah berisik diam napa walah kau disini ya grey kau sakit apa aku cuman kurang tidur jadinya aku mau tidur disini jadi tolong tenang yah tolong tenang saya mau tidur walah kalian malah berisik gue mau tidur cok jangan ngomong terus okelah tidur sana bos ucap Ray kemudian sin kembali berpindah di kelas seni bela diri Ray kembali ke kakek Von tapi baru sampai disitu Ray langsung dihajar wadidaw kenapa kau memukulku kakek aku baru sadar dari pingsanku kau itu sangat goblok tolong bangedah baru bisa menguasai ki tubuh aja sudah gaya-gayaan mengendalikan ki kau sangat goblok jangan keterlaluan tolong kau harus mempelajari kitubu tahap demi tahap jangan tidak sabaran dasar anak zaman sekarang mintanya yang instan-instan hari ini aku akan melatihmu dengan benar cepat ikuti aku walah langsung latihan Ray jadi kaget yah akhirnya Ray kembali mengatur kitubuhnya lagi kali ini ia melalui bimbingan kakek Von jadi ia paham sirkulasi kitubuhnya Ray akhirnya memahami konsepnya ia pun sudah mulai mahir mengendalikan aliran tubuh bahkan sekarang ia bisa mengkonversinya menjadi bola mana mantap dah kemudian dilanjutkan dengan pertarungan menggunakan aliran kitubuh ini cukup merepotkan bagi Ray tapi berkat indruksi dari kakek Von Ray jadi cepat belajar dan yah scene pun berpindah di gerbang selatan Akademi Afrion saat ini teman-teman satu kamar Ray berkumpul mereka diberi misi untuk berburu kumpulkan kristal bis dari monster-monster yang kalian jumpai itu bisa dijual harganya mahal tapi ada area terlarang jangan dekati area itu apa kalian mengerti oke siap kapten dan oke Ray dan teman-temannya otw menuju hutan untuk berburu monster dan sekarang Martha ditugaskan sebagai petunjuk arah ia membawa teman-temannya untuk ke tempat pemburuan pertama yaitu hutan serangga wanjir serangga jijai gua ucap Kylie tapi di sini Gray tampak murung sepertinya ia masih kurang tidur kenapa tuh orang gak bisa tidur sih ada apa ini apa ini tidak enak badan ucap Ray dalam hati kemudian muncul monster dari atas itu monster ladybug wanjir gede banget itu seukuran bayi umur 2 tahun dan serot dikilda dengan panah Martha wah Martha hebat sekali naslavia sampai memujinya akan tetapi malah tubuh banyak itu ladybugnya mereka malah bermunculan dari berbagai arah Ian dan Martha langsung saling membantu Kylie dan Daniel juga saling memunggungi tapi Kylie malah mundur sedangkan Ray diserang ladybug dan itu ladybugnya menggunakan kitubuh lafia jadi khawatir tapi Ray sudah menguasai kitubuh dan slash hancur dan ladybugnya jadi serangga geprek itu Daniel yang melihat Ray menggunakan kitubuh jadi kesal iya yang masih sabuk merah belum dia jariki tubuh tapi ada yang aneh mau melihat Grey terlalu ceroboh jadinya ia diserang sama itu ya sama semut raksaksa wadidaw gaswat ini grey kena serangan dan buak Ian langsung mengkill semut raksaksa yang menyerang grey grey selamat tapi tangannya terluka karena digigit semut itu naslavia langsung gercep ia menolong grey ia melakukan pertolongan pertama grey yang melihat itu jadi bingung kenapa grey yang seorang ranking romer 1 bisa terluka melawan serangga pemula itu sangat aneh sekali dah nanti kalau sudah kembali ke asrama ia bakal menanyainya kemudian naslavia menggunakan hil itu kitubuh yang digunakan untuk mempercepat proses perbaikan sel itu skill yang dipelajari itu ya di kelas medis apa kau belajar itu juga kaili tanya daniel ya iyalah aku juga bisa tapi saat ini cuma bisa digunakan untuk pertolongan pertama saja tapi ini sudah cukup dan ya pertarungan pun selesai semua monster sudah di kill sekarang saatnya untuk pulang daniel memunguti kristal bis buat bayar pajak kepada akademi afrion walah bayar pajak ada seperti itu ucap rey wanjir malah ente gak tahu setiap orang yang berburu di hutan afrion ini dikenakan pajak 10% dari hasil kristal yang ia dapatkan murid-murid dari tahun kedua juga disuruh untuk berburu dan membayar pajak 10% kecuali jika murid itu mendapatkan kurang dari 10 kristal bis maka orang itu tidak dikenakan pajak walah begitu ya udah cape-cape malah dibayar pajak tapi rey punya rencana ia akan menyembunyikan kristal bis yang ia peroleh ia pun memandangi sini gitu ya si naga sistem yang di dekatnya itu kemudian waktu dipercepat makhrib sudah datang para murid akademi kembali ke asrama tapi mereka menyetor pajak dulu dan rey tidak mendapatkan banyak kristal ia cuman mendapatkan 5 kristal bis doang jadinya ia tidak dikenakan pajak tapi kapten lansi tidak percaya ia pun menyuruh rey untuk jujur kalau tidak kau akan dihukum sekarang buka bajumu rey dan oke setelah diperiksa memang tidak ada rey tidak menyembunyikan kristal bis rey cuman punya 5 kristal bis waduh kapten lansi marah banget ia menuduh rey menyembunyikan kristal-kristal itu dalam hutan kalau kau menuduhku seperti itu ya cari saja kapten kalau ketemu juga buat anda semua saja ucap rey mengejek wadih dauni bocah bikin kesalah aja dah mong jadi penasaran bagaimana rey menyembunyikan kristal-kristalnya itu mong sendiri tahu kalau rey mendapatkan banyak kristal bis tapi rey mengatakan itu rahasia bos dan ternyata rey menyimpannya di itu ya di naga sistem naga sistem itu telah menelan semua kristal bis yang rey dapatkan dan menyimpannya dalam inventory dan rey bisa menyerap kristal bis itu dalam tubuhnya untuk meningkatkan mana simfoning itu lebih efektif daripada harus buar bayar pajak dan siplah tapi di depan rey ada grey ia tampak aneh jalannya melambat rey sampai menyusulnya tapi ternyata grey berhenti berjalan rey penasaran sebenarnya apa sih yang terjadi dengan temannya itu grey kau kenapa cepatlah ke asrama kita harus istirahat dan makan pintu merah rey pintu merah pintu merah harus segera membuka pintu merah cepat buka rey pintu merahnya harus dikira dibuka sekarang kau ini kenapa grey pintu merah apa maksudmu dengan pintu merah waduh tiba-tiba grey menutup telinganya ia mendengar suara aneh ia harus membuka pintu merah ia sepertinya ketakutan itu dah mong yang melihat itu jadi penasaran ia pun menyuruh teman-temannya untuk pulang ke asrama duluan ia akan menemani grey mong pun langsung mengampiri rey dan grey ia bertanya ada apa dengan grey apa ia sakit ia tidak sakit tapi ia mengatakan pintu merah pintu merah pintu merah walah apa anda tuh pintu merah apa kau tahu mong tentang pintu merah yah ditanya seperti itu mong kaget karena satu-satunya pintu merah yang ada di afrion adalah penjara afrion wadidaw tempat apaan itu dah jen berpindah jen berpindah jen berpindah saat ray berada di dalam mimpi ray mendatangi sosok bayangan yang menyuruh ray untuk membuka pintu merah dan sosok bayangan itu berubah menjadi sinar yang menyilaukan dan sosok itu memasuki pintu merah sosok itu memberitahu jika ray ingin tahu sejarah dunia bukalah pintu merah maka ray akan tahu semua mengenai dunia dan mengenai dirinya setelah ngomong itu ray langsung tertutup yah sosok itu terkurung ke dalam pintu merah saat itu ray bangun dengan wajah yang penuh dengan penasaran tapi ternyata mimpi itu juga dialami sama grey ia setiap malam mengigau pintu merah pintu merah pintu merah dan saat ini grey benar-benar kalap dengan mimpinya itu ia tidak tahu mimpi apa yang ia derita setiap malam karena ia langsung lupa tapi yah rasa takut itu terus menghantuinya dan terus terngiang-ngiang pada pintu merah grey jadi tersiksa dengan perasaan itu apalagi setelah melihat pintu merah yaitu penjara Afrion ia jadi stres berat memikirkan pintu merah itu grey sudah tidak tahan dengan sesuatu yang mengancamnya ia jadi ingin pergi ke penjara Afrion ia ingin semua ini berhenti tapi yah mau melarang itu itu tempat paling terlarang di Afrion jangan kesitu grey jika murid akademi Afrion ketahuan membuka pintu itu itu akan langsung di deo bos yah dikeluarkan dah dari akademi Afrion yah kalau itu ketahuan lah kalau tidak ketahuan aman-aman saja ucap ray wanjir kenapa kau malah ikut ikutan kau malah membuat jantungku berhenti cukup kali ini tidak ada pintu merah tidak ada penjara Afrion stop sampai sini stop 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 walah ini cara yang bagus untuk mengasah skill sembunyi kita terutama dirimu mong kau kan hebat ya dalam sembunyi kau kan harus membantu kami kau harus membantu grey supaya ia tidak seperti itu terus dan yah oke lah aku akan membantumu teriak mong yang kesal yah anggap saja ini bayaran karena telah membantuku menghajar si Sebastian di duel resmi kemarin dan okelah siap mantap enti memang teman yang luar biasa dan yah malam pun datang ray sudah bersiap untuk pergi ke penjara Afrion dan ini dia yah penjara Afrion yang dijaga sama dua kesatria ray grey dan mong sudah berada di tempat itu mereka bertiga sudah siap untuk menyelinap tapi mong menyuruh mereka untuk bersabar karena dua penjaga itu akan melakukan pergantian shift yah setiap malam mereka berganti shift jadi itu adalah kesempatan untuk masuk nah itu dia mereka mereka sudah mau bergantian shift jadi ini kesempatan oke lah siap langsung sekarang kesempatannya ucap grey sabar sebentar jangan buru-buru seperti itu grey jangan buru-buru ucap mong kemudian ray mengaktifkan dragon eye ia ingin melihat Arya dalam penjara tapi disitu cuma ada tangga yang turun ke Arya dalam waduh apa anda itu disitu cuma ada tangga yang turun ke bawah dan gelap lagi itu tidak bisa ditembus dengan dragon eye dan oke lah meluncur langsung mereka bertiga pun langsung pasang posisi ray dan grey sudah ada di posisi kanan sedangkan mong ada di posisi atas semua sudah siap pada posisi masing-masing dan oke langsung digas meluncur bos akan tetapi ada seseorang yang memegang tangannya grey wanjir siapa itu ternyata itu Molly cewek sabuk hitam kakak kelasnya ray dan grey walau ada karakter baru ini grey langsung panik karena persembunianya malah ketahuan Molly bertanya sedang apa kalian berdua disini harusnya gue yang kanya seperti itu ngapain cewek malam-malam keluyuran dan tiba-tiba krong tempat penyimpanan telah jatuh berantakan para penjaga kaget mereka pun mau membetulkan tong-tong penyimpanan yang jatuh ternyata itu adalah ulahnya mo itu untuk mengalihkan perhatian para penjaga Molly langsung panik ini tempat terlarang kenapa mau masuk ke tempat terlarang woi tolol tolol grey kalau seperti ini terus kita dalam masalah langsung dikilat grey wanjir Molly ketakutan dan tong langsung dibuat pingsan dah si Molly sama grey langsunglah dibawa saja daripada ribet nanti kalau bangun malah nyusahin aja ini dah dan yah itu mong sudah mulai membobol kunci pintu merah dan berhasil langsunglah ayo masuk mumpung pengawalnya tidak sadar dan wukila berhasil empat siswa sabuk hitam berhasil memasuki pintu merah akan tetapi ada seseorang yang melihat empat siswa itu memasuki penjara yah yah malah cengar-cengar dan merasa bodoh mereka itu kubluk banget yah malah memasuki malekat kematian dasar tolol banget lebih baik membiarkan mereka moder di situ dah dah wanjir dah waduh 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 sebenarnya apa sih yang ada di dalam pintu itu yah kita belum tahu jadinya kita langsung pindah sini aja di dalam pintu merah di dalam ruangan pintu merah mong protes kenapa mereka berdua membawa Molly pingsan lagi kalian ngapain sama kakak Molly itu ini cuman pingsan mong cuman pingsan aman-aman waduh cuman pingsan kalian apaan dah nah itu dia sudah bangun tuh orang hah apa yang kalian lakukan kepadaku kenapa kalian memukulku ah mudahlah diam saja cewek berisik kita sudah ada di dalam penjara afrion kalau kau berisik kau akan dikeluarkan dari akademi ayo lebih baik kita turun ke bawah wadidaw si Molly jadi kesal buang dah memang benar sih kalau ia keluar dan melaporkan mereka bertiga maka Molly juga akan ikut terseret ia juga akan dikeluarkan di akademi afrion yah sudah masuk penjara soalnya si Molly ini dan yah akhirnya si Molly pun mengikuti mereka bertiga yah dah lah ayo kita masuk seorang sabuh hitam kan harus pandai menyelinap yah itu adalah tugas utama kita wanjir dah melalui dukung dan oke mereka berempatpun menuruni tangga tapi ada yang aneh dengan tempat ini penjara-penjara disini kosong tidak ada kriminal yang dipenjara disini walah terus apa yang ada di tempat ini apa-apa anda penjara afrion ini malah gak ada siapapun yang dipenjara gimana ini dah yah Molly pun menjelaskan kalau tempat ini cuman kamuflase ini adalah ruang rahasia dimana keributan besar dikurung walaupun itu cuman rumor tapi itu membuatku penasaran juga sih ucap Molly jadi kau tau yah apa yang disembunyikan disini tanya Ray yah gak tau lah tolol itu kan cuman rumor kemudian ada mana hijau yang mengalir ke bawah mereka berempat terganggu dengan mana hijau itu Ray merasa ujungnya sudah dekat karena iya mendengar sesuatu apa anda bikin penasaran saja aku juga merasakannya Ray ucap Gray dan yah mereka pun sampai ke ujung ruangan dan itu ada pintu yang besar wadidaw pintunya besar buang edah wanjir pintu lagi pintu lagi pintunya besar banget Molly merasa pintu itu sangat tua ini bukan dari zaman sekarang yah ini mungkin dari zaman dulu dan Woke karena tidak mau lama-lama Ray langsung mengaktifkan kitubuh dan mendorong pintu besar itu ia minta tolong sama Mong untuk membantunya yah bantu membuka pintu ini Ray malah melihat mereka dengan Dragon Eye tapi Dragon Eye tidak bisa menembus ruangan itu ruangan yang ada di balik pintu ini tidak bisa ditembus dengan Dragon Eye wala-wala malah bikin penasaran lagi Molly dan Mong merasa kesusahan karena pintu ini sangat berat ini seperti terkunci dari dalam seperti ada yang menghalangi Gray pun meminta bantuan Ray untuk membuka pintu ini dan ok siap ketika memegang pintu itu malah muncul notifikasi apakah anda mau membuka pintu ini wala-wala-wala malah muncul notifikasi dan ok lah langsung pencet yes tolong dibuka ya kemudian roda-roda Greggy pun berputar dan itu membuka pintu besar itu Mong dan Gray begitu kaget apa yang kau lakukan Ray kenapa malah gampang banget kebuka yah nggak tahu lah bos cuman mendorong doang ini tadi ok lah daripada ribut lebih baik masuk cari tahu apa yang ada di dalam dan yah mereka berempat pun memasuki ruangan itu ruangannya tampak aneh karena banyak tulang yah banyak sekali tulang yang berserakan disitu dan cerang wanjir apaan dah mulai sampai ketakutan yah ternyata itu cuman tulang bos wadidaw itu seperti tulang monster bis wanjir dah itu monster bis bos itu tulang monster bisnya gede banget dah monster apaan ya kira-kira ini kemudian Ray melihat sesuatu Gray juga melihatnya itu seperti penjara dengan jumlah yang banyak tapi penjaranya sudah rusak banyak kerangka-kerangka besi yang jebol ini sebenarnya tempat apa yah aneh sekali tanya mong mereka berempat jadi tambah bingung yah tidak ada apa-apa di sini tidak ada satupun makhluk yang berada di sini ini penjara untuk siapa sih sebenarnya tapi Gray tampak aneh tatapan kosongnya muncul lagi ia malah berjalan mendekati satu pintu penjara Ray langsung menyusulnya dan menyuruh Gray untuk pergi dari situ bahaya Gray tapi Gray malah berjalan masuk karena ia mendengar suara-suara yang memanggil dirinya dan ada aliran mana hijau yang memasuki ruangan aliran itu bergerak sangat cepat dan Ray panik karena Gray diserang sesuatu ia sampai kebentur tembok itu dah mong langsung lari menyelamatkan Gray sedangkan Ray langsung bersiap menghadang sesuatu yang menyerang Gray soalnya Ray melihat sosok besar yang mendatangi mereka itu monster bertanduk yang lumayan besar bos ini bahaya mulih sampai gemetaran karena ia melihat sosok yang menyeramkan dan monster itu adalah Minotaur itu mystical beast level bencana Ray berdiri dengan tegap ia berusaha untuk menadang Minotaur itu monster itu meraum-meraum mengacam keberadaan empat siswa itu dan auman itu membuat empat siswa itu terdorong dengan kencang itu seperti shockwave yang dikeluarkan dengan teriakan dari si Minotaur wanjir dah ini ngeri banget bos monster itu langsung berjalan dan mendekati Molly Mong menyuruh Molly untuk cepat menghindar tapi Molly terkilir kakinya ia tidak bisa bergerak dan akhirnya monster itu pun mencengkram Molly Molly kesakitan Mong langsung menyerang tangan Minotaur Molly terlepas dari cengkraman Minotaur si Minotaur pun kesal banget karena tangannya malah dilukai kemudian Mong langsung mendekati Molly ia mau menolong Molly tapi si Minotaur tampak aneh sepertinya monster itu mau mengeluarkan skill wanjir bahaya Minotaur itu sudah siap dengan skillnya dan serangan diluncurkan kepada Mong dan Molly Mong panik dan hancur lebur Gray terkena hempasan serangan itu dan ia terlempar Gray langsung bangun dan ia mengkhawatirkan Molly serta Mong juga tapi mereka baik-baik saja soalnya Ray menahan serangan Minotaur itu dibantu sama Shadow serigala perliharaan Ray jangan diam saja cepat pergi dari situ ini kuat sekali teriak Ray apa itu Ray tanya Mong ketika ia melihat serigala Shadow aku akan menjelaskannya nanti Shadow amankan Molly bawa ia ke tempat yang aman Wanjir bisa diperintah Mong jadi tambah kaget dah kemudian Mong dan Ray mundur Ray menyuruh untuk menyerang di titik buta si Minotaur Ray akan berusaha untuk menahan serangan dari Minotaur itu Ray pun langsung mengaktifkan Ki tubuh tubuhnya diselimuti oleh Ki miliknya cepat naik aku akan menahan Minotaur itu oke gas Mong langsung ngilang itu ya ia akan menyerang si Minotaur tapi Ray tidak bisa menahan serangan Minotaur dengan baik pedangnya malah terlempar akhirnya ia memegang tanduk Minotaur tapi itu terlalu kuat bagi Ray dan tuar dibenturin di tembok itu si Ray boang ke bener emangnya gue ini bakal menyerah gue akan menghajar ente dasar sapi bangke dan mong mong sudah siap untuk mengkill si Minotaur dari atas ia akan menusuk dari atas dan waduh gas banget keras banget kulitnya pedangnya mong gak bisa menembus kulitnya si Minotaur Grey juga ikut membantu ia juga menyerang dan wanzir pecah pedangnya grey malah pecah belah waduh grey panik dan ruang si Minotaur mengeluarkan listrik di tubuhnya dan itu membuat mong dan Ray terpental waduh waduh gas banget bener Ray jadi terpojok itu dah tapi Ray langsung mengaktifkan mana simponing dan ekstra mana yang memberi kekuatan pada ki tubuh Ray dan oke Ray langsung melompat ia mengaktifkan chakra ki bersiaplah dasar sapi tolong claw hurt full force dan cerot Ray berhasil menyerang ia berhasil menembus pertahanan si Minotaur Ray merasa senang akhirnya ia memiliki skill yang kuat agak tetapi pergi dari situ Ray teriak Ray dengan panik dan Ray dihajar sama Minotaur Ray pun jatuh terkapar bener-bener kuat itu si sapi gila gak ada lawan cuk-cuk ia sangat susah sekali untuk diserang gak ada celah untuk menyerang Ray langsung lemas ya karena ia baru menggunakan skill yang hebat itu sangat menyedot energi kinya waduh-waduh gaswat Ray malakao Minotaur itu pun mendekati Ray tapi Ray melihat seseorang dari atas waduh gaswat ada orang yang memerwoki mereka dan itu itu adalah tuankah wadidaw malah ada tuankah di sini mong senang sekali ada tuankah ia akan menyelamatkan mereka dari sini dan tuankah langsung menyerang si Minotaur dan slash pedangnya memotong-motong tanduk Minotaur gila bener tajam banget pedangnya tapi kaki tuankah dipegang sami Minotaur tuankah panik waduh malahan gaswat ini mah dan tuar dibanting dah tuankah dan slash tuankah bukan orang sembarangan ia langsung menebas jari Minotaur si Minotaur kesakitan ia mengaum-aum dengan kencang dan Minotaur itu langsung menyerunduk tuankah Minotaur itu langsung melompat dengan pembabi buta tapi malah hilang walah tuankah malah hilang kemana dah orang itu Minotaur itu jadi kebingungan dah hei aku disini kau melihat kemana wajir tuankah ada di pundak Minotaur dari tadi dan slash sudah lah di slash langsung dipotol jadi hewan kurban wajir dah Minotaur jadi hewan kurban itu gila bener tuankah bener-bener hebat cuk cuk ray pun langsung menyuruh shadow untuk kembali ke dirinya oke lah shadow langsung kembali ke sistem tuankah dengan membopong Molly melangkah menuju tiga muridnya ia bingung kenapa muridnya ini bisa sampai ke tempat berbahaya seperti ini wah dasar bocah-bocah tolol dan yah tuankah membantu Molly dan ia menyuruh tiga muridnya untuk segera keluar oke siap tuankah aku akan menjelaskan semua ini tuankah ucapmong sudah lah jangan banyak bacot cepetan keluar dari sini jangan banyak bacot tolol yah mong dan grey jadi murung gimana ini dah masa mereka berempat mau di deo dari akademi afrion wanjir dah apes bener kemudian tuankah mengatakan tenang saja aku tidak akan melapor kejadian ini kepada para atasan kalian diam saja gak usah banyak ngomong aku cuman heran saja kalian berempat malah berani-beraninya melawan mystical beast wah mendengar itu tiga murid tuankah jadi senang mereka akan diselamatkan dan tidak akan dilaporkan wah luar biasa dah tuankah anda memang guru yang sangat-sangat hebat tapi yang membuat tuankah bingung kenapa pintu besar itu bisa terbuka ya bagaimana caranya kalian membuka pintu itu wah cuman didorong pakai kitubuh walah apa bener-bener seperti itu waduh bener-bener mudah dah tuankah jadi merasa aneh apa bener-bener seperti itu kemudian ada suara yang memanggil rei suara itu mengatakan aku akan menunggumu disini wanjir suara itu lagi rei kaget datanglah kembali setelah kau kuat kau yang sekarang sangatlah lemah wanjir dibilang lemah lagi siapa adalah sebenarnya ente ini dan wukillah karena rei masih lemah jadinya bersambung malah 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 bersambung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati